Informasi selanjutnya Pemirsa, pengemudi ojek online mengaku mengantar seorang kakek ke kuburan dan dibayar dengan uang yang berubah menjadi daun. Ki kalo saya kesini lagi, ini Aki siapa namanya? Saya bilang gitu. Emang mau tau? Dia bilang. Iya, ntar juga ada yang tau. Pada tau kok. Tau. Siapa Ki? Ntar juga kamu banyak dicariin orang. Dia bilang gitu. Dia bilang gitu? Dia bilang gitu. Aki merinding gue Bang. Setelah begitu dia nyebutin nama. Kamu mau tau nama Aki? Iya Ki. Yaudah. Aki Askar? Dia bilang tuh Aki Askar. Daun Bang. Jadi daun. Duit yang saya liat itu 200. Jadi daun. Daunnya saya bawa. Boleh liatin ga? Boleh. Waktu itu langsung liat nih daun yang ini Bang. Daun itu saya liat malam itu. Terus yang abang mikirkan apa gitu? Saya bilang. Kok bisa ya jaman sekarang? Kita ya berbicara kan seperti itu. Kok bisa ya jaman sekarang masih ada ya kuntilanak sehatan begini gitu kan. Tapi memang. Seumur hidup ini baru sekali. Namanya ini. Kisah seorang ojol yang mengantarkan penumpang yang diduga sudah meninggal. Dan bahkan dibayarnya itu pakai daun gitu. Jadi duitnya itu berubah jadi daun gitu. Nah. Banyak dari kalian yang DM gua. Karena banyak banget saksinya di lapangan pada saat itu. Dan video itu juga viral. Nah. Karena gua lagi baik gua kabulin nih. Buat para elang dan juga RJL sunset. Halo bang. Halo bang. Gua panggilnya siapa nih bang? Firman aja. Mas Firman ya? Firman aja boleh. Mas Firman kemarin tuh videonya viral banget loh. Iya. Betul. Sebelumnya nih sorry ya. Mungkin kan cerita-cerita kayak gini tuh udah banyak ya. Lu memang biasa ngalamin hal horror atau gimana? Belum. Seumur hidup baru ini. Seumur-umur hidup baru pertama kayak begini nih. Ya. Bawa seperti orang misterius seperti ini. Sebelumnya belum pernah. Dan lu tadi sempet kita ngobrol di luar ya. Iya. Menurut lu cerita-cerita kayak gini tuh kayaknya cerita karangan doang gitu. Betul. Saya kira kan cuma ya setting-settingan lah. Hoak lah. Seru-seruan. Ternyata baru percaya saya sendiri yang ngalamin. Malah ngalamin ya? Malah ngalamin. Saya sendiri yang ngalamin. Nih videonya nih kita lihat bareng-bareng nih. Oke malam ini kejadian. Abang Gojeknya nganterin Mbah Askar. Dari. Dari. BSD. Dikanterin sampe. Parigi. Makam. Ini uang tipnya dari ini. Abang Gojeknya nih. Langsung. Abang Gojeknya dari BSD nganterin ke. Nganterin ke Cileciat. Bahkan yang gue merinding tuh tadi pas lu cerita di belakang ya. Iya. Jadi katanya sempet dikontak juga ya sama keluarga dari Mbah Askar itu ya. Betul. Betul banget. Untuk menanyakan kejadian ini ya. Iya betul. Gue juga di DM sebenernya. Oh. Di tiktok ya. Tapi nantilah kita pengen dengerin dulu ceritanya versi mas Firman ya. Oke siap. Ditahan dulu ceritanya mas. Oke. Langsung aja kita mulai nih. Ceritanya cukup. Deg-deg ser juga. Karena katanya sampai hari ini masih dimimpin juga ya. Masih bener. Langsung aja. Berikut adalah ceritanya. Ya mas Firman boleh diceritain al mulanya tuh kayak gimana. Oke. Sebelumnya saya mohon izin perkenalkan nama saya Firman. Ojol di wilayah Parung Panjang. Yang kita bergabung di Grab itu sekitar tahun 2002. Berarti ya sekitar kurang lebih 1 tahun saya jadi Ojol. Jadi cerita awal muanya tuh kita lagi ada di shelter. Di Jalan Jeruk. Di cafe shelternya Tulang Johan. Shelter tuh tempat base camp gitu. Tepat. Betul. Base camp kita. Nah disitu. Kita sekitar jam 8. Setengah 9. Dapat odoran masuk. Dapat odoran masuk. Grape food. Nah saya lihat. Saya cek ternyata ayam bebek cabai hijau. Saya cek lagi daerah Batok. Tenjok nih di Parigi. Saya bilang sama temen saya. Ada si. Ada empat orang ya kurang lebih. Ada Guswawan. Haji Bilal. Endang. Tile. Ada Tulang Johan juga. Saya bilang. Ini daerah mana? Saya bilang. Bang ini daerah mana ya? Ini saya gak tau. Karena saya Ojol juga disini kan baru. Belum ngerti daerah sini. Ya rakan-rakan bilang bawa aja man. Cuman saya bilang. Ah enggak ah. Saya bilang. Jauh ini nih. Dan juga saya juga takutnya. Map saya gak kebaca. Yang ada. Ntar sinyal hilang. Barang gak kekirim. Saya kena suspend. Anak-anak pada ngelirkin saya. Ah cemen lu. Cemen. Takut. Ah gue berani. Bukan masalah cemennya bro. Masalah map saya ini. Karena saya pakai. Apa namanya. Kartu eksis. Takutnya gak sampai sana. Padahal bercandain. Oke saya ambil tantangannya. Iya ayo. Saya ambil nih. Orderan. Itu. Jauhnya itu berapa menit gitu di map mas? Kalau dari map kurang lebih ya 20 menitan lah. 20 menit ya sampai. Ya 25 menit. Jarak dari pengambilan GoFood. Sampai ke Tenjo itu. Di daerah Cilejet. Cilejet. Belum ke orangnya nih. Udah udah sampai titik lokasi ke pengantaran. Ke orangnya. Nah dari sana ya udah saya cari alamatnya. Dan dia orang itu ngasih not. Bang. Di patokannya tempat pengobatan Pak Haji Asep. Dia bilang. Ada masjid di situ. Oke. Saya ikutin map. Sempet hilang tuh map. Saya bilang. Wah kan bener hilang nih map nih. Udah hilang-hilangan. Alhamdulillah ketemu sama orangnya. Cuman belum ketemu tuh. Saya masih nunggu. Masih nunggu. Ada sekitar 10 menit saya nunggu. Saya megang-megang GoFood itu. Saya telpon gak bisa. Di chat gak mau bales. Tahu-tahu ada salah satu nih. Ada orang. Ya seperti model kayak Ustadz. Kayak Kiai gitu. Megang sorban. Sorbannya diselampirin. Dia bilang. Pak maaf. Numpang tanya. Yang menurut tempat temennya Pak Haji Asep. Mana ya. Mau nganter GoFood. Mau ngapain Ceng. Dia bilang. Mau nganter GoFood nih. Namanya Vili. Dia bilang. Kalau ketemu mau ngapain. Ya saya mau nganter GoFood. Ntar juga ketemu sama orangnya. Loh. Saya ambil. Pak maaf Pak. Ini nih. Ini ambil. Dari holder tuh. Saya ambil bang. Saya ambil holder dari HP. Loh. Gak ada. Orangnya gak ada. Saya langsung. Astaghfirullahaladzim. Udah. Merinding tuh. Cuman udah. Pulang pulang. Saya bilang pulang nih. Jadi cirinya gimana yang dilihat? Ya lumayan sedikit tinggi. Ya bajunya. Kulitnya sih. Kayak putih-putih. Tapi gak terlalu putih lah. Kuning-kuning begitu lah. Pakai sorban. Dia pakai sorban. Pakai sorban dia. Cuman. Dengan logika. Dengan beberapa detik. Kok bisa hilang. Cuman saya masih gak nge. Masih gak nge itu. Setelah begitu. Lama orangnya keluar. Terus. Bang. Pak Firman ya? Iya. Bang Fily ya? Iya. Dari tadi saya tungguin loh. Tungguin dari mana orang saya dari tadi disini. Saya bilang. Malah saya ketemu. Aki-aki nih. Kayak ustad gitu. Kayak Kiai lah. Enggak. Saya gak ngeliat. Lah. Dari tadi. Saya bilang. Lah ini tadi. Siapa? Udah lah. Saya diemin. Itu posisi di gang. Gak ada orang gitu ya? Gak ada orang sama sekali. Bahkan yang pernah saya dengar. Katanya tuh. Tempat itu buat. Sering pada tawasulan. Padahal sholawatan. Rame jamaahnya. Di situ? Iya. Kata teman-teman saya. Cuman gak ada satu pun saya lihat. Gak ada orang satu pun. Satu pun gak ada orang. Makanya saya. Ini siapa? Saya bilang. Cuman saya beranikan diri. Udah lah. Saya anggap angin lalu aja. Setelah dari situ saya keluar. Saya keluar kok. Leher saya berat ya. Kok merinding. Ah. Mungkin positif aja saya dulu. Mungkin lapar kali nih. Padahal saya udah makan. Makan minum udah semua. Udah ngopi. Ya ngerokok juga. Berhenti di warung. Salah satu warung. Beli minuman. Pas dari warung itu. Saya jalan. Jalan sekitar ya. Hampir kurang lebih. Mau 600 meter. Setelah jalan ada sosok perempuan. Ada sosok perempuan. Dengan celana seperti. Ya dibilang jin. Saya kayak jin. Dia berjaket. Tapi ada bulunya disini. Ada jaket berbulu. Ada bulu-bulunya. Mang. Ojek ya. Saya berhenti. Set. Iya teh. Ojek. Mau kemana teh? Anterin saya yuk. Waduh teh. Maaf teh. Udah malem. Tolong mas. Tolong Mang. Emang mau kemana? Ya anter saya dulu. Aduh. Enggak teh. Coba aja pakai aplikasi. Saya bilang pakai aplikasi GrabNow. Kalau pakai GrabNow. Kalau enggak ya. Mau kemana? Biar saya lihat. Kalau mau pakai regular. Saya lihat tarifnya berapa. Dan pakai map. Jujur teh. Saya orang baru disini. Saya enggak tahu apa-apa. Masih bingung saya dari sini. Kalau pakai map kan enak. Enggak usah. Udah. Antar saya dulu. Yang naik bukan saya. Siapa? Udah ntar tahu. Dia bilang. Saya jalan. Lurus. Dan saya juga enggak tahu. Itu naiknya dari mana. Kalau naiknya terasa bang. Begini. Lah itu tetap udah jelet. Udah naik. Cuman. Ya mungkin karena. Udara malam kali ya. Emang dingin. Cuman saya bilang. Berat. Jawab saya. Kok jawab saya berat. Ah. Kempes sekali. Saya bilang. Jalan aja. Pas jalan. Saya ngelihat sosok. Rumah gede. Dimana tuh? Ya di. Kayak apa ya. Dibilang. Kayak tanah kosong. Saya kira itu rumah. Saya kira itu rumah. Saya berhenti. Disitu ada rumah gede. Tahu-tahu. Harusnya kan namanya orang turun. Sebentar ya bang. Apa gimana. Turun tuh begini. Kelihatan terasa. Kok tahu-tahu. Neng itu udah di depan gerbang. Mukanya. Masih inget gak? Mukanya. Agak. Ya kayak gemuk. Tapi gak terlalu gemuk. Tapi gak terlalu jelas gitu loh. Cuman saya ngeliatnya ya. Dia kan pakai tutupan begini. Oh. Abis begitu. Aki tuh keluar. Aki-akinya keluar. Loh. Teh. Ini mau kemana. Bukan saya yang naik. Si Aki yang naik. Lah. Ini gimana nih orang. Yaudah. Gini aja Teh. Mau kemana sih. Aslinya. Saya pakai ini aja aplikasi nih Teh. Saya gak punya aplikasi. Udah. Ntar aja sama si Aki. Masih Aki. Udah. Dia dengan perawakan. Kumisnya tipis. Kumisnya tipis. Kayak sawo-sawo matem. Tapi gak terlalu hitam orangnya. Bajunya hitam. Celananya tuh. Ya kurang lebih kayak orang sarung. Kayak dibilang buat sholatnya bisa. Sarung-sarung kayak sholat-sholat. Tapi buat pencaksilat juga bisa. Kayak gitu loh. Kayak mode-mode celana bang. Dia naik. Dia bilang. Ceng. Ayo antar Aki. Mau kemana mba? Nah saya bilang mba. Karena kan sekarang Jawa nih. Dia marah. Ya gak marah sih. Negor. Panggil saya Aki. Jangan mba. Aki manggil saya. Ah ceng. Emang saya orang Sunda. Saya gituin. Lah saya orang nama saya Pirman. Saya orang Jawa. Bukan orang Sunda. Saya gituin kan. Terus Aki tuh. Apa ya dia bilang bahasa Sunda. La loba omong. La loba omong lah. Kayak gitu lah. Saya belum begitu paham bahasa Sunda. Saya tanya-tanya temen-temen. Ternyata ya. Jangan banyak omong. Udah ayo ikut. Dia bilang. Udah ikut Tuki. Ini yang soban tadi. Apa beda lagi? Oh. Beda. Beda lagi orangnya. Cuman tinggi badannya hampir sama. Berarti yang cewek gak naik? Yang cewek naik sebentar. Cuman sampai ke gerbangnya dia. Ngasih ujuk dong. Sampai. Aduh. Merinding saya ini. Hah. Bismillah. Nah. Sampai. Si Neng itu udah turun. Aki itu kan naik. Saya nanya. Ki ini mau kemana? Udah. Lurus aja. Nah. Lurus mana? Tau-tau itu jalan gede bang. Tau-tau itu jalan gede aja lah. Cuman jalan gede kok tanah. Gubra-gubra-gubra-gubra. Wah. Saya bilang. Maaf ya bang ya. Wah. Suek nih saya bilang. Suek. Jalan begini sok gue hancur ini begini nih. Aduh. Kelar. Kena nih. Saya bilang gitu. Ki. Maaf Ki. Ini mau kemana aslinya? Enggap. Aki mau kemana nih tujuannya. Saya pakai map aja deh. Ini nih kalau begini jujur ya Ki. Motor saya hancur jalan begini. Udah. Enggak. Enggak orang jadi sedikit lagi. Di pertengahan jalan. Ya dia saya tanya jawab. Tapi engga mau cerita-cerita lagi. Setiap saya tanya baru jawab. Keadaan berangkat tuh. Setelah jalan. Kiri-kanannya apa? Kiri-kanannya tuh Kiri-kanannya tuh gini Bang Kayak rumah-rumah Cuman rumah-rumah kayak kobong Tau ya kobong apa ya Kayak rumah-rumah panggung pengajian-pengajian dulu Cuman ada pinggir kali nih kali Kok gak ada orang satu pun Saya bilang Tahu-tahu di tengah perjalanan Ceng-ceng berhenti Saya bilang Mana Ki? Tuh udah nyampe Lah Ki Ini bukan BSD Saya bilang gitu tuh Makanya cerita yang kemarin Pada bilang dari BSD itu salah Mau saya klarifikasi nih Itu dari Pak Rigi Cilejet Kenapa saya bilang BSD Kok kayak saya tau nih jalan Ki ini bukannya BSD ya Ki Kok jalannya rusak Bukannya ini udah di aspal Ini kan udah halus Ceng Ini lain BSD Iya mah Pak Jajaran Wah Wah saya bingung Bang Pak Jajaran? Bingung saya Saya bingung Padahal tadi di Parung kan? Nah di Parung Saya bilang Ini kan setengah perjalanan nih Pernah jalanan kok Kayak daerah BSD nih Saya bilang Saya tau nih gedung-gedungnya nih Ki kayak di daerah BSD Ini tanah-tanahnya Jalan-jalannya Kalau gak salahin Dulu ada gedung disini Ki Kok jadi tanah ya Bukan aspal? BSD mana? Gak siap Ulah-lah loba omong Dia bilang Saya gak ngerti tuh Bang Udah mungkin kata dia Jangan banyak omong nih Udah saya diem Saya bilang Sial nih orang Dia tanya Gak mau jawab Giliran Saya ikutin Jalan rusak lagi Ah Suwe Saya gitu tuh Dalam hati Suwe Tau-tau Berhenti Di sebelah kanan Saya lihat tuh Di sebelah kanan Kayak ada Pak Depokan Bang Ada Pak Depokan Ada orang kayak Kobong ngaji-ngaji gitu Ada orang berdiri Megang tombak Kayak tameng bulat Begini Dan saya matiin Motor standar 1 Si Aki itu turun Aki itu turun Tau-tau Orang itu marah-marah ke saya Dia bilang Bahasa Sundanya Ya ini bahasa Ini aja Bangkasar Saya belum mengapal Cuma saya mesti inget Jangan ngomong apa Yang kayaknya mungkin Santrinya kali ya Saya juga gak tau tuh Santri dia Asli apa nyatanya Saya gak tau Ki Iya lawan orang Dia bilang Saya emosi Sial nih orang Saya bilang Saya matiin Ki Ini Santri Aki Jangan begitu Ki Mentang-mentang Aki Disini Santrinya Pencaksilat Saya juga orang pencaksilat Saya bilang Tapi jangan begitu caranya Adapnya mana Orang pencaksilat Nah si Aki itu Langsung megang dada saya Sabar ceng Nah dia ngorin golok Saya ulah loba omong Langsung ngorin golok Bang Tadi itu gak ada golok Bang Ay Merinding saya Tadi gak ada golok Pas naik itu gak ada golok Tau-tau dia ngorin golok Nahan dada saya Dia bilang begini Ngesceng Iya ma Apa ya Bukan tandingan siak Dia bilang gitu Nah yang itu diomel-omelin Saya gak suka Ci Kayak apa Ki Kalau begini maaf Ini gak bener nih Ajaran begini Saya gituin tuh Bang Gak boleh begini Ki Jangan sombong Tau-tau HP saya bunyi Ada orang yang nelpon saya Si Eneng Yang tadi berhentiin saya itu Bang Maju Mayra tadi ya Ya jaketnya Pokoknya jaketnya agak abu gelap Begitulah berbulu Si Eneng itu tuh Nelpon saya Mang Si Aki mana Saya mau ngomong sama Aki Tapi Itu HP mesin sama saya Bang Si Aki itu kayak seolah-olah megang HP Padahal gak megang HP Bingung saya Ceng Balik Balik dei Dia bilang Kemana lagi Ki Si Eneng gering 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 apa Ki Saya gak ngerti Bingung Bang Udah muter balik Ki ini ongkos gimana Ngges Jangan mikirin ongkos lah Bahasa itunya Ntar saya bayar Kata dia 150 ya Saya gituin Bang Abis bensin saya nih Tuh Ki Bensin saya udah mau abis tuh Dari penuh sampai begini Retamak lagi Saya gituin Ngges Ula-lau bawa omong Hayuh Balik tuh Bang Balik Jalan berapa lama ya Jalan rusak lagi ya Jalan rusak Saya tanya tuh Ki Maaf Ki Oh Apa namanya Abahnya ikut juga Masih ngikut sama saya Boncan motor Nah jadi turun Gak jadi turun Cuman ngeluarin golok Gara-gara saya ditantang itu Dia ngeluarin golok Cuman marah-marahin dia Udah Tau-tau Ada yang nelpon Namanya si Eneng itu Gak jadi Langsung balik lagi Suruh putar balik Dia bilang Eneng gering Eneng gering itu apa Ki Saya gak ngerti Gering Ulah loba omong Dia bilang Ayuh Di tengah jalan Saya bingung Bang Itu ada angin kenceng banget Cuman saya bilang kok Wangi Wanginya itu parfum Kayak parfum ustad Yang kayak di masjid-masjid Ya Saya bilang Eh Wangi nih Wah Saya mau nanya parfumnya Takut domelin Lagipun lagi digalak banget Lagi ini orang Saya bilang Suwe banget nih orang Saya gituin kan Pertengah jalan Ki Jangan lalu sini deh Ki Jujur Ki Pinggang saya gak kuat Sakit Begini caranya Enggak sih ya Cicing Udah loba omong Hayu Garaan Eh Geraan ya Kalau gak salah Geraan tuh bahasa Sundanya Saya belum begitu jago lah Bahasa Sunda Ki Kalau saya kesini lagi Ini Aki Siapa namanya Saya bilang gitu Emang mau tau Dia bilang Iya Ntar juga ada yang tau Pada tau kok Tau Siapa Ki Ntar juga kamu banyak Dicariin orang Dia bilang begitu Dia bilang gitu Dia bilang gitu Haji merinding kok Aduh Saya bingung Bang Ini Saya sendiri nih Bener apa enggak Ini kejadian nama saya Mesih bingung saya Setelah begitu Dia nyebutin nama Kamu mau tau Nama Aki Iya Ki Yudah Aki Askar Dia bilang tuh Aki Askar Aki Askar Emang Aki siapa Ntar juga tau Ntar juga tau Cucu Aki mah disini banyak Dikenal orang Dia bilang begitu Cucu Aki dikenal orang Guru pencak silat Ki Udah Ntar juga tau Udah yuk pulang Jangan laut sini Ki Saya tetep Jangan laut sini Ki Udah ayo Emang berapa 150 Ki Bolak balik nih Aslinya sih lebih Ki Cuman karena Nama Aki Saya gak enak lah Tadi Aki udah bantu saya Ngomelin si dia tuh Anak murid santri Apa santrinya Aki Kalau lain kali harus sabar Dia bilang Jangan emosi Dia bilang begitu Yaudah ini 150 Ntar Aki bere Lebih dia bilang intinya 35 185 185 berarti Ki Bener nih Ki Gaspol Saya bilang Udah Tapi jangan laut sini Aki ya Tetep maksa lewat situ Bang Gubrak 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 jalan Udah lah Saya bilang yang penting Bawa duit buat Bini Saya bilang Yang penting bisa masak nih Udah Sampai disitu Tau-tau Udah di depan rumah Bang Tau-tau di depan rumah dia Rumah yang gedong lagi tadi Rumah gedong lagi Bang Gede Gede Bang Ada gapura juga disitu Bang Ada gapura dua juga Kanan kiri Ada mobil putih tapi mobilnya Mobil tua lah Saya gak tau itu Itu mobil apa Tapi kayaknya sih pilih mobil Mobil tua Bang Rumahnya gede Putih Putih Dari situ saya parkir nih Bang Parkir Saya mundur Saya ngerokok nih Saya ngerokok Ngebakar Ada orang lewat Anak muda Mungkin ya Kalau anak muda itu Nanti video bisa tau Dia bisa-bisa ngeliat Pasti dia Oh ini abang-abang ojol yang Saya pelototin nih orang aneh Ngapain di kuburan Saya berhenti ditegur Bang Avan anak muda Bang Eh Bang Ngapain disitu Saya bilang kan Nunggu aki Bang Saya ditegur duluan Bang Dia di melotot Saya bilang Sial nih orang Saya tegur kok sombong amat Warga sini Saya kira pada sombong Mungkin ternyata Dia ngeliat saya mungkin Aneh kali Bang Karena posisi saya Di tengah-tengah kuburan Tapi belum liat kuburan Mas Belum Itu tanah kosong Bang Tanah kosong Ada rumah satu aja Rumah dia doang Gak ada lagi Oke Saya kaget itu di saya Saya bener-bener kaget itu Tapi itu saya masih belum Sadar Saya masih ngotot Kuburan dari mana Saya bilang Orang gue ngantar si aki Ini calon begini Dalam hati saya nih PA Saya gituin Bang Saya gituin Lu yang sakit Gue yang sakit Dia sebetul ngatain Bang Wah sakit nih orang Lu yang sakit Saya gituin Masih ngotot saya Parkir aja Gak lama ada orang Pake sayuran keranjang Masih saya masih inget Ngototnya Honda Beat Bapak-bapak Posisi jam berapa? Wah itu di jam 11 Setengah 11 Setengah 11 tuh Abis begitu saya nongkrong Lah amat-amat ini aki Saya telponin Yang nomor tadi tuh Bang Gak nyambung-nyambung Wah Mana sih neng nih Yang masih aki Belum bayar lagi Mana udah malem Truck udah banyak lewat kan Pak Arung Kalau malem kan banyak Bang Truck-druck dalam Truck udah lewat itu Susah Bang Susah banget buat nyari Selasalah susah Wah saya bilang Kemana Eh ada orang tukang sayur Orang tukang sayur Negor saya Ceng Manggil saya tuh Ceng Nanahon didi tuh Ya bahasa Ya mungkin bahasa Nenek saya Ngapain lu disitu Nunggu aki Enggak-enggak Turun 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 Lah ngapain Istipar Dia bilang gitu Istipar apaan Bang Etak uburan Bah Saya misi nengok-nengok Bang Itu misi tanah Kuburan dari mana Itu kuburan Ceng Ayo-ayo turun 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 Dia bilang turun Gak mau saya Tetep dia maksa Udah tuh Saya ngikutin dari belakang Saya misi nengok-nengok Bang Misi nengok-nengok Sama dia Set Nanti di video yang viral itu Kan saya gak pake helm tuh Itu saya sebenernya berhenti Pas lagi jalan Berhenti Orang itu bilang Ayo jangan berhenti Ngapain Si aki ini bayar Keluar lagi Bang aki itu Baru ngasih duitnya Di tengah jalan Tapi saya gak ngerasih Di tengah jalan Kayak ngerasih depan rumahnya Diam aja sih Ceng Nih Nuhun ya Oh iya Ki Lama amat Ki Ida Nuhun Apa di bahasa Sundanya Hati-hati lah Itu Saya belum begitu tau lah Hati-hati Dia bilang Udah Saya jalan Dia bilang gini Ceng Kan kamu minta 150 ribu Iya Ki Saya tambahin 35 Jadi 185 Ntar Kalau disana dibuka lebih Balikin ya Keceng Nah kembali yang tadi Setelah saya dikasih duit Bapak-bapak sayur ini Kan masih ngikutin saya Cuman dia agak depan Saya tetap jalan Cuman saya Disitu ada pemuda Lagi rame Bang Ada rumah kayak warung Rame banget orang Saya berhenti Sekitarnya sekitar 3 meter Saya bilang Wah duitnya Wah 200 Saya bilang Ingat nih Dia ngomong Kalau lebih Balikin Ini bukan hak kamu Takutnya saya bilang Wah jangan dah nih Aki-aki Kasian Apalagi Harus pegang Amana Saya balik Nanya tuh Mereka orang Yang lagi pada nongkrong Bang Nombang tanya Bang Iya kenapa bang Mau nanya Rumahnya Rumahnya Ki Askar Mana ya Ki Askar Ki Askar mana Itu yang rumahnya Paling gede Yang gedong Lah disini emang gak ada Bang yang namanya Ki Askar Lah Emang kenapa Tadi abis Abis Amat saya Ngojek Cuman ini lebih Saya mau balikin Dia kan ngasih 185 Cuman ini lebih Ya saya gak enak Karena dapet amanah Begitunya saya balikin Ini bukan hak saya Saya bilang kan Nah dari begitu Rame tuh orang Mana ada Bang Ki Askar Ada Ki Askar Orang saya naik Tadi yang berintis saya Namanya si Neng Si Neng Gak ada bang Yang dimana bang Pokoknya Jalannya kayak agak turunan Cuman saya agak nanjak Pertigaan begini nih Jalannya agak gede Agak nanjak aja Jalannya kayak konblok Bang itu mah kuburan Kuburan Rumah gede Saya bilang Ih abang gak percaya Ayo sama saya yuk Bang Istiapah bang Itu kuburan Bang saya masih sehat Ini bener-bener rumah gede Orang saya bilang Sultan ini mah kayaknya Ribut tuh bang Cek cok tuh Udah 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 Ada ustad nih Udah udah gini Abang dari mana Dia tanya tuh Ada ustad disitu Ada Kayaknya kayak ustad Lama udara sarung Dia ngasih air saya Cuman kata dia Tangan saya gemeteran Kayaknya sih saya biasa aja Cuman saya masih bengong-bengong Bengongnya begini Orang ada kok Ki Askar Kok dibilang warga sini Gak ada Udah emang dari mana Saya bilang Saya bisa nganter Ki Askar Dari mana emang nganternya Dari BSD Nah BSD ini bang Saya mau klarifikasi Berita-berita kan dari BSD kesini Padahal mah gak begitu Dari Pak Rigi itu Ke BSD Cuman dia kan bukan bilang BSD Saya yang bilang BSD Kenapa Mengiranya BSD Karena ini jalan kayak saya apal Kayak daerah BSD Tapi si Aki itu bilang bukan BSD Ini Pak Jajaran Setelah begitu Ustad itu Ya ngutus beberapa pemuda-pemuda situ Udah-udah jangan ribut Coba temenin Kalau ini orang ini masih ngotot Bilang ada rumah gede Iya ayo Saya bilang Ambil akurat juga Saya siat Orang saya bilang Ini rumah gedong Abang aja yang linglung Kenapa saya bilang linglung Ini orang Saya bilang masih ngeyel Ayo Ikut saya Ayo Ada Ustadz nih Udah-udah-udah Coba ada ibu-ibu tuh Yang pake dasar Udah-udah-udah Coba dah ikutin Buktiin Iya buktiin Saya buktiin tuh Jalan ke sana Jalan ke sana Saya liat Itu masih ada rumah bang Itu rumah masih berdiri tuh Tuh rumahnya tuh Saya bilang Tuh rumahnya Digeplak saya Bang Eling Dia bilang Saya nengok ke dia Nengok lagi Bum Ilang rumah itu Rumah itu ilang Dalam sekejap Dan saya Lihat Ternyata kata dia Saya tuh di tengah-tengah kuburan Ngelindes Ngelindes Tenang-tengah kuburan itu Saya masih bingung bang Bingungnya gini Kalau di tengah-tengah kuburan Saya ngelindes Kan ada batu nisan bang Banyak patok Banyak pohon Seharusnya kan saya nabrak Penasaran Saya gak mungkin Abang tuh di kuburan Harusnya jatuh lah Harusnya oleh yang jatuh Nah situ saya Udah ngeblank Bingung saya Saya udah bingung Ditanya sama Ustadznya Mana duitnya Ada Ada saya bilang Lah Daun bang Jadi daun Duit yang saya lihat itu 200 Jadi daun Daunnya saya bawa Boleh liatin gak? Boleh Ini bang Maaf Dan daun ini ada ceritanya lagi bang Oh ini daunnya jadi selembar gini? Iya Ini real nih Bener-bener real Dan ada lagi saksinya bang Ini sama istri saya udah dibuang Ada lagi? Udah dibuang Saya kan pulang tuh Udah sempet arah balik Saya nepon anak-anak Ini daun ini Nah ini lucu nih Pas kejadian dari sana Saya debat tuh Balik dari kuburan Saya tuh udah linglu Daun tuh dipegang sana Sini Pegang sana Sini Sini sama orang-orang situ tuh Itu videonya kan ada daunnya Iya Mana bang daunnya mana bang Saya gak tau tuh namanya siapa Saya taruh sini dulu bang ya Agak meteran Pegang sana sini Ada tuh Bapak-bapak yang pakai baju orang Nah segala ngampe ngomong Jadi saya lagi linglung Bang nomor berapa nomor Keluar nomor Karena aneh Orang malah minta nomor togel Aduh bang Saya bingung Ada tuh di video yang agak botak tuh Kayak baju orang Nomor berapa nomor Nomor Saya gak gubris itu Ada lagi saya bilang Bang daun buat saya aja ya Saya bayarin Ada yang bilang seratus Dua ratus Tiga ratus Daun ini tuh banyak yang mau minta dibayarin Minta dibayarin Tadinya saya gini Karena saya kondisi bingung Udah ambil aja Terus duit saya Bensin saya Udah saya bayarin aja Ntar saya ganti Nah ada ibu-ibu Ini pakai daster nih Kayaknya ibu-ibu situ Dimar-marain sama dia tuh yang minta daun Hei Lu orang lagi begini Lagi pusing Lu minta daunnya lagi lu Lu ngapain Jadikan jimat Saya denger tuh Musrik lu Jangan-jangan Balikin Itu bukan hak lu Yang berhak tuh Tukang ojol Dia bilang ojol grepnya Nah ada lagi Ustadz Nanya lagi Saya ketemu lagi tuh Ustadz disitu Emang mau kemana Dari mana mau kemana BSD Saya selalu bilangnya BSD 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 Mungkin Persidia tuh dari BSD kesini Ya karena saya kan Kondisi lagi bingung bang Ditanyain begitu Bingung saya Sebenarnya tadi ngalamin apa Bingung Makanya saya juga bingung BSD BSD Emang dari BSD Iya Dari BSD Ngantar Aki BSD mana BSD Saya bilang Enggak BSD mana BSD Mesi bingung itu bang Saya juga bilangnya BSD BSD Kayak askar BSD Kayak askar Nyebutnya diam Mulu Amma warga situ Udah ini pulang Dianterin aja dah Bahaya nih orang Enggak Gak mau saya Lepas pulangnya dimana mas BSD Lah jauh tuh Padahal rumah sih BSD bang paru Karena ini gak tau Otak BSD Udah dua nama itu yang saya inget inget Udah nih bang Warga saya tinggalin bang Saya udah pusing Daun dipegang sama saya Ditolong sama ibu-ibu Jangan-jangan Tuh daun-daun dia Ada yang bilang Bang Jangan pulang dulu Saya bayarin 500 ya 500 ribu Mau dibayarin Saya masih bengong Ibu-ibu tuh ngambil Enggak Jadi daun ini sempet ditawar 500 ribu Bahkan ada yang lebih bang Gak dikasih Gak dikasih Ada yang 3 juta 3 juta ditawar 3 juta ditawar Ada saksinya anak-anak Enggak mau saya jual 3 juta Saya bilang Wah Bayar BTN kali ini ya Cuman saya takut Takut saya Saya pulang nih bang Saya tinggalin Kan udah rame tuh orang Nah Tau-tau Saya juga gak tau kan Pas paginya Ada yang Masukin Youtube Mungkin ada orang situ Kali itu yang video-videoin saya Saya juga gak nge Posisi saya lagi linglung Saya pulang Dianterin ya Gak mau saya Gak mau saya mau Minta ganti rugi Sama Ki Askar Pulang aja Saya misalnya Nyebut Ki Askar Bang Nah saya bilang Dilematin nih Wah ketemu Awas nih Syaki Ngerjain saya Apapan daun Begini Saya bilang Karena masih yakin itu orang ya Ya saya yakin orang bang Orang saya Apa duduknya juga Ngobrol juga Ngoring golok Jelas ya Iya masa saya ngoring golok Cus Bingung juga bang Ini saya bener-bener ngeliatin golok Wih Golok saya bilang Udah Saya pulang Jam kurang lebih Jam 11 Saya pulang Ke rumah saya Kan rumah saya model Kayak BTN bang Nyasar bang Saya ke rumah Nyasar-nyasar Salah blok Salah blok Salah blok Nyampe rumah sekitar jam 11 lebih Jam 11.15 Saya ketok istri Tok 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 Harusnya kan saya biasanya Assalamualaikum ya Saya bukain Tek Istri saya nyambut Malam amat Kata dia Ki Askar kesini enggak Ki Askar Ki Askar mana ya Ki Askar nipu saya Saya gituin Ki Askar mana sih Udah masuk 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 Saya duduk Nah kan nanti Di OBTN kan ada model Kayak Apa ya Modelnya kayak Pelur-peluran tuh Yang saya duduk Saya duduk disitu Amin istri saya Ini minum dulu Kok Nah istri saya tuh kayak Kok ini orang Begini amat sih Bengang-bengong Bengang-bengong Ya kenapa Minum dulu istihbar Saya minum tuh Ki Askar kesini enggak ya Kok Ki Askar lagi siapa sih ya Tahu-tahu Tahu-tahu Udah lah Saya pulang Masuk ke dalam Pusing kepala saya bang Tahu-tahu Saya Kayaknya sih Saya berperasa Saya mandi nih Kata istri saya Saya enggak mandi Orang katanya Saya bengang-bengong doang Di depan pintu Saya masuk Saya tiduran Istri saya udah Ngerasa aneh nih bang Wah Ini laki saya Kenapa ya Ditelepon lah Teman-teman saya nih Gusu Awan Habis nelfon Pertama sih nelfon Abah Maksudnya kan ada Namanya Endang Cuma kita manggilnya Abah kan Ditelepon Endang tuh Si Endang juga ngomong Emang kenapa teh Itu juga laki teteh Saya miss callin Saya telponin Cuma jawabannya BSD Parung BSD Parung Laki teteh tuh kayak Ditelepon juga Enggak jelas Dia bilang Pas saya tidur Saya ngerasa udah gak kuat itu Pala Pusing saya Saya pusing Saya tiduran tuh Tiduran Istri saya nelfon Nelfon Teman saya Yang kita tuain lah Disitu Bang Wawan Kita panggilnya kan Gus Ya sedikit banyak Dia kan bisa lah Kalau kayak kita-kita Oh ini langsung telpon Di malam itu juga Istri saya yang nelfon Telepon Kata istri saya itu ya Paginya dia cerita Halo om Ini ayahnya kenapa ya Ayahnya kok Dari tadi kayak linglung Tolong dong om Kesini Tolong ya om Tolong banget Dateng nih Gus Wawan kan rumahnya Itu Sama-sama ojol Ya kalau di struktur kita Kan dia penasehat tuh Penasehat kita tuh Oh ada penasehat ya Ya Dateng dia Beliau dateng Di malam itu juga Di malam itu juga Ditelepon istri saya Itu padahal udah malam Biasanya tuh molor tuh orang Biasanya udah molor Tumin-tuminan bisa Ditelepon bisa Dateng tuh Assalamualaikum Cuma kata istri saya Kan saya posisi aja udah tidur tuh bang Udah gak kuat saya Palasnya udah berat banget Berat banget Campur aduk Udah berat sama emosi nih Masih aki-aki Saya bilang nih Ngeprank saya Nipu saya Aduh Bensin saya abis Saya bilang Ah udah saya tiduran Tau-tau Istri saya bangunin tuh Gak tau jam berapa Saya baru sadar Saya bilang sama istri saya Ya makan dulu Minum Ya sekarang kesini gak ya Ini duit kemana ini Aduh Bensin abis lagi Saya bilang Bang Wawan Mana Bang Wawan Telepon deh Bang Wawan Saya bilang Lah itu depan kamu Depan saya Dari tadi dateng Mana orangnya Itu depan saya Lang Ternyata dia tidak di depan saya Cuma saya gak ngeliat dia Yang saya keliat Masih inget Saya tuh masih rumah gede Amah Ki Askar Saya selalu nyebut Ki Askar Ki Askar Itu mulai yang saya Saya Ingat Nah si Goswawan ini Ya ngobrol lah Baru tuh saya sadar tuh sama dia Eh Bang Tau-tau di depan saya Kapan dateng Dia bilang Gue dateng dari tadi Di depan lu Lu kemana Lu ngapain sih Kayak lindung amat Lu kenapa Lu kenapa Gak kenapa-kenapa Bang Enggak lu aneh lu Lu mah aneh ini Bang gue ditipu Bang Amah Amah Ki Aki Ini duitnya nih Bang Masih jadi daun Sial Gue bakar juga nih duit Apa Daun ini kan Jangan-jangan Udah dah Amah dia tuh Gak tau gimana saya Kata istri saya nih ya Amah anak saya Anak saya Katanya saya masuk nih Bang Kemasukan nih Sesosok Ya gak tau tuh siapa Entah Ki Askar Entah apa Saya gak tau Tau-tau saya interaksi Amah Goswawan Anak saya kan ada dua tuh Di belakang Ami istri saya Anak saya nangis Bunda takut Nangis Tuh saya ngeliat anak saya Lah kenapa ini anak Kata istri saya Istri saya ngeliat tuh Lah ini kenapa nih anak Kenapa Kak Takut Takut Nunjuk Ada kakek Masuk ke dalam Nah istri saya nanya Bang Kenapa ya Udah teh Dia kan manggil istri saya Saya en Udah en diem Udah tenang aja Gak tau gimana ceritanya Sama dia interaksi Tau-tau saya Ya kata dia Saya tiduran lagi tuh Lemes Padahal saya bilang Saya tiduran dari tadi Saya bilang kan Emang sih gak ngapa-ngapain Gak ngapa-ngapain Saya Kata dia kan saya bangun tuh Bangun interaksi Ngomong-ngomong Ya ngucapin Makasih lah Segala itulah Ya udah tuh bang Sampai pagi tuh Dia nginep bang Sampai pagi tuh temen saya Guswawan itu nginep Nanti di akhir Bakal ada Guswawannya ya Nah boleh-boleh Tapi dikelarin dulu Bagaimana ceritanya mas Nah habis begitu Pagi Tau-tau Saya kan kadang lagi pusing nih bang Mau periksa nih Tadi ke dokter Panas dingin saya Gak sempet nih Anak-anak dateng nih Ojol-ojol rekan-rekan saya Assalamualaikum Waalaikumsalam Woy artis Artis gue bilang Sial Saya bilang kan Rame tuh di rumah saya Lu kenapa Lu kenapa Yang nanya ini Nanya ini Jangan nanya dulu dah Badan gue panas bro Dingin panas dingin Lah Gue suara nginep nih disini Sampai pagi Dia nemenin gue disini Kata istri gue Ayi kata dia Udah rame tuh Rame 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 Istri apa Bapak saya nelpon bang Halo Gimana kabar Assalamualaikum Iya man Iya pak Kok lu masuk tipi Saya bilang tipi dari mana Coba cek tipi Kata dia Tipi Saya tes tuh Tipi apaan HTP apa Tipiwan Saya tes tipiwan Wah Kok ada gambar saya Anak-anak Wah iya bang Gambar lu Gambar lu Pada bilang begitu kan Lah Kok ada gue ya Lah berarti Gue ada yang rekam nih Saya gituin tuh bang Ternyata rame kan Viral Saya liat lagi nih Di hp Wah iya Saya direkam nih Yang orang Daerah sana tuh Pak Rigi lah Saya kurang paham Daerah sana kan Setelah itu Udah nih Anak-anak siang pada pulang nih Istri saya minta air Bang sama orang tua disitu Di wilayah kita lah Yang dituakan Minta air Diminum Suruh sekalian buat mandi Kata dia Udah loh Ada sorenya baru saya periksa tuh bang Paginya mau periksa Gak sempet Periksa Panas dingin Saya bilang Saya nilpon lagi Gus Badan gue Aduh Berat banget Gus Rasanya Udah Istifat aja Dia bilang kan Ntar gue main lah Kata dia main lagi dah Yaudah dah Gus Tau-tau nih bang Dia gak main nih Malamnya gak jadi main Kadang-kadang Udaran tuh sibuk Malamnya jam 9 Saya tidur Bangun-bangun Jam sekitar tanggal 12 Bang Saya dimimpiin bang Dateng sosok Askar Dateng Dengan Pakaian yang Seperti saya liat itu Baju hitam-hitam Kumisnya tipis Paket peci hitam Kayak peci-peci orang kita Biasalah Ceng Manggilnya A Ceng Ceng Apa ya Kalo bilang bahasa Sundanya Alin Ulin Ulin Atuh Dia bilang Ulin Ceng Ulin Saya bilang Ulin Ki Nah saya masih Pegang sepre nih bang Backupper Ki Wah tukang tipu nih Saya bilang Tuh daunnya ambil tuh Duit saya mana Saya gituin Bensin Ki Abis Ki Aduh si Aki Dia bilang gampang Udah main dulu Atuh Ntar yang bayar Cucu saya Wah saya bingung bang Bingung apa lagi ini Waduh Berinding bang saya Berinding Kita lanjut lah Abis begitu Saya cerita sama bini saya Bun Aku udah datengin Sama Ki Askar Ulin Apa sih artinya Ulin Istri kan orang Sunda bang Yang bener ya Iya Ulin itu main ya Main Saya masih gak mau bang Masih gak mau ke sono Masih gak kesetir saya Setelah saya coba Sore nyata darusan Ya jikiran sebisa saya Berdiri lagi bang Ada lagi sebelah kanan Masya Allah Dia bilang Ulin Ceng Ulin Ngomong Ulin Siapa yang ngomong Ya Ki Askar itu Abis Tadarus Abis Tadarus itu Tiba-tiba ada gitu Ada Sebelah kanan saya Oke Sampai Sampai sekarang saya dimimpiin bang Mimpin apa tuh Ya mau sosok beliau Didatengin Setelah begitu Pake hitam-hitam gitu Pake hitam-hitam juga Pesannya Ya Ulin 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 Saya gak mau Saya gak mau Saya bilang Gantiin duit dulu tuh Istri saya gak bisa masak Saya gitu Udah gampang Ntar saya ganti Cucu sayang bayar Nah Saya cerita-cerita nih Amin anak-anak nih bang Ada nanya Bang gimana kabar Gini-gini Gue belum bisa narik Badang gue masih lemas Tolong dong kesini Pada dateng ke rumah saya bang Saya tukar pikiran nih Amin si Gus Ada si Haji Bila Lama Endang Nah Saya cerita begitu nih Gimana sih Saya dimimpin mulu begini Man Kita main aja ke sana man Ini kayaknya artinya Dia mau nengokin nih Kita suruh nengokin ke sana Tapi jangan sekarang ya Besok siang aja Abis juhur Gimana Boleh-boleh Tapi lu siap gak man Tapi badang gue lemas bang Yaudah ntar gue bantu deh Yaudah Tapi bini gue ngikut ya Yaudah Jalan nih bang Setelah siangnya kita Pada ngomong deal Kita mau jiara Tidur nih bang Saya tidur jam 8 Abis dikerokin sama bini saya Saya tidur Minum tolak angin cair Setelah dari itu Siangnya Jam kejadiannya Itu kan jam 12 ya Jam 12 mau jam setengah 1 Saya nelfon Gus Nggak diangkat-angkat Yang ngangkat si Abah Teman saya Saya bilang Fix Ini saya nggak bisa begini terus Besok kita harus ke makam Baru cerita begitu Jam 3 nya saya dimimpiin lagi bang Ceng Nih saya punya rumah baru Main makannya Ayo main ulin-ulin Saya lihat rumahnya warna biru Lah Ki rumah yang itu mana Kok jadi rumah kayak begini Ini rumah baru Aki Aki baru bikin rumah Kapan bikinnya 1990 Januari Bingung saya Pagi-pagi udah saya tidur tuh Tidur gak nyaman Saya tidur udah kayak tidur-tidur ayam Udah sama istri saya Bangun jam 4 Kita sholat subuh jamaah Anak-anak saya panggilin Bang Gue dimimpiin lagi Dia punya rumah baru Bingung gue Rumah baru Nggak tau punya warnanya biru Udah lah Nggak sambil pusing Bada juhur Abis juhur Kita jalan yuk Ayo Kita buktiin nih Bener apa enggak Saya bingung soalnya Kalau begini terus Jalan lah kita 6 orang Jalan sama anak-anak Ada saya Sama istri saya Bang Wawan Gus Wawan Aba Haji Bilang Endang Tile Sama Awang Jalan Jalan kesana Kita belum nemuin makamnya nih bang Belum nemuin makamnya Mana makamnya ya Dia pada nanya Katanya warna biru Ya gue gak tau Pencar nih Ketemulah kuncen disitu Nanya Nanya Ditunjukin lah bang Terus Itu yang warna biru Saya minta izin Diarahin nama kuncen Ditanya nama kuncen Siapa namanya Di mimpi saya namanya Mbak Askar Terus ada lagi pak Dan dikasih unjuk Dia bikin rumah baru Di bulan Januari 1990 Dibuka itu gerbang Tak Ini bukan warnanya Luh kok biru sama Pas dilihat Betul Namanya beliau ada disitu Dan itu beliau ternyata Meninggalnya itu 1990 Disitulah kita bener-bener Percaya gak percaya Tapi itu bener-bener nyata Bener-bener real nyata Semuanya udah Dibilang kayak mimpi Tapi dimana mimpi bukan Ini nyata Bener-bener nyata Sudahlah dari situ Namanya memang ada Askar Sekarang disitu Ada Sakar Iskandar Nama aslinya Nama beliau Dan yang di kuburan pun Yang dimimpiin warnanya biru Ya betul Ada disitu Setelah dari situ Mungkin biru nih orang pada bingung kali ya Maksudnya kan kalau biasanya Nissan biasa ya Berarti nih Kuburannya gak biasa ya Gak biasa Dia cuman cat temboknya tuh Dia cat tembok Ada rumah Ada rumah warnanya biru Percis yang saya dimimpiin Jadi ini bukan kayak Makam biasa ya guys Bukan Dia model kayak rumah Dibikin rumah sama dia Mungkin salah satu tokoh juga ya Kurang lebih seperti itu bang Kurang lebih seperti itu Itulah yang saya Rasakan Yang saya jalanin Selama ini Saya selalu dimimpin Nama beliau Dan saya coba Silaturahmi ke makamnya beliau Mencari tahu Bener apa enggaknya Sosok-sosok ini Dan terjawab Sudah Betul adanya Makam itu Dan namanya pun sama Dan tanggal Meninggalnya pun sama Disitulah Berita itu Yang selama ini Saya viral-piral Saya cari tahu Dan ternyata benar adanya Terus gimana masih lemes Pas tahu itu Saya enggak bisa bangun bang Istri saya di pojokan Saya lemes Bener-bener lemes Ngomong apapun Enggak bisa Sampai rumah yaudah Kita cuma sampai sekarang Kirim alfateha aja Udah Buat almarhumah Begitu Sampai hari ini tadi Bahkan Masih suka dimimpin katanya Nah Tadi Kesini nih Arah kesini Cuma saya tahu Daerah mana jalannya Ada teman saya tuh yang apa Pas saya mau jalan kesini Badan pertama Badan saya merinding 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 Belum saya Ah Angin kali ini Saya masuk angin Tau-tau ada sebutan nama Ceng 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 Tiga kali Pas saya nengok Pala saya berat banget Ada sosok beliau Tapi dengan senyum Begini Udah Dia bilang Nuhun Apa itu Makasih kali ya Yaudah Gitu doang Itu Sampai disini saya Messi ketemu beliau Dikawal beliau Nah hari ini Gue juga Kedatangan Gus Wawan ya Saksi pertama nih Yang Waktu itu membantu Mas Firman ya Di saat linglung Di saat linglung nih Langsung aja kita Undang Itu dia guys Sebuah kisah misternya Dialami sama Mas Firman Nah ini yang bikin Gue Berpikir adalah Karena saksi dari Kejadian ini cukup banyak Dan Pas di awal itu Mas Firman linglung itu Justru yang ngerekam Itu bukan mas Firman ya Warga Warga Dan daunnya itu Warga yang ngerekam ya Iya Justru mas Firman ya Mungkin Gak tau Ngecat-ngecat Si bingung itu Siapa ya Itu sih yang Hari ini masih jadi concern gue Nah Kita juga kedatangan Gus Wawan ya Yang waktu itu Pertama kali membantu Mas Firman Betul Saat itu Sebenernya yang terjadi Apa Gus Wawan Jadi Awal mulanya Bang ya Eh mungkin Dia jelasin dulu ya Ini penasehat Di Guyotnya O2L Selter O2L Jadi gini Sebenernya kejadian itu Awalnya Kita sama dapat-dapat orderan Saya ke daerah Samania Hills Si Firman ini Dapat ke Arah Sanaput Ke arah batok Nah ketika itu Dalam perjalanan Itu sekitar jam 9 Kurang lah Kita dapat sama-sama Gak lama Dia poiss note ke saya Bang Kayaknya Aneh gak balik lagi nih Gitu Karena emang kita habis Ngerapin Selter base camp Karena udah mungkin Lengket lah Belum pada mandi sore Kan gitu bang Udah lah Akhirnya jalan kita Dia poiss note Saya bilang Oke lah Istirahat man Saya bilang Kalau saya capek Saya juga habis dari sini Langsung pulang Istirahat Ketika itu udah Saya selesai Saya pulang ke rumah Saya mandi Gak lama Jam 11 lewat Pertama itu Sekitar pukul 23 Lewat 10 menit WA saya Dan mengirimkan Video kejadian Yang dialami Dia bilang Bang gue dapet Bukan uang daun Dari aki-aki Dia bilang gitu Terus Dia fotoin Uangnya itu Yang jadi daun Nah gak lama Dia poiss note Sembari gemeteran Kayak orang Lemes lah gitu Bingung saya Bang Gimana ini Bang Saya gini-gini Kejadiannya Oke lah Saya bilang Akhirnya gak lama Oke saya diem Gak lama istrinya Telepon saya Om gimana nih Om Ayahnya seperti ini Waktu itu belum tau ya Kalau dia ngalami Kejadian horor ya Udah cerita di Voicenote itu Dapet daun ini Dapet daun Cerita Dan gak sempet Fotohin ke saya Sempet mikir gak Ini kayak Cerita-cerita di Sinetron Ya kalau saya bilang Wah Jangan kejadian juga Emang pernah Saya lewat situ Bang Cuman keadaan Posisi saya siang Karena saya Nganter anak sekolah Dari Dari daerah Makam itu Masih jauh lagi Saya mau ke arah Cilejit Memang Itu pernah Saya ngatakan Saya tuh Makam TPU Parigi nih Serem juga Saya bilang gitu Kalau malam Kita udah Maksudnya gelap gitu ya Memang jarang yang lewat Oh jarang yang lewat Paling ada ya Satu dua Kalau siang Hawanya beda Di situ kan Dan gak ada lampu ya Ketanya Kalau malam gak ada lampu Karena perkampungan Perkampungan Satu dua Jaran orang lewat Jaran Paling dia konvoy Pas dateng gimana bang Pas saya dateng Ke rumahnya Saya izin sama istri Istri kan ketawa Sempet bercanda Orang mau malam Jumat digendolin istri Gendolin setan Kata istri saya gitu kan Wah Ngomong kayak itu Sebarang aja Kamu Kakek bilang Pirman tuh lucu Udah Saya Saya bawa Saya pergi Ke tempat-tempat Pirman Tiduran Saya nyampe Diam tiduran Ketemu istrinya kan Saya tanya Kan saya bisa Manggil istrinya NN Gimana NN Gak tau Saya bingung bang Ngatanya gini-gini Gini-gini Udah Saya diem Setelah itu Kok kayaknya ada yang gak beres Nih Saya gitu kan Punya pemikiran Akhirnya gak lama Gak lama Kayak ada yang mau Ya Sontak Kayak ada yang mau ngomong Sama saya ada apa Kayak masuk Kelas sesosok Gak tau Masuk ke dalam Badannya dia Bicara sama saya Cuman dia bilang Saya minta maaf Saya Setelahnya Kena istrinya Menganggap Pirman ini Leluhurnya dia Terus dia juga Mau minta tolong Gitu kan Cuman saya bilang Kan kita berbeda alam Jangan seperti itulah Saya bilang gitu Oh di kesurupan nih Iya Sampai anaknya nangis Ngeliat Katakan anaknya indigo ya Anaknya indigo Yang perempuan itu Sampai nangis Ngeliat kayak kakek katanya Emang benar Di dalam badan Pirman itu Kayak kakek yang saya liat Udah Saya diem Saya cerita Sekarang gini deh Kalau emang saya harus Bantu sama Pirman Nanti saya bantu Tapi kan harus ada ceritanya Saya gak ngerti Kenapa Masalahnya Awalnya seperti apa Saya bilang gitu Nah udah tuh bang Oke udah Gak lama saya keluar ring Dia keluar Dia ngasih salam Dia tidur langsung Waktu itu Langsung liat nih Daun yang ini Daun yang ini Daun itu saya liat Malam itu Terus yang abang mikirkan apa Saya bilang Kok bisa ya Zaman sekarang Kita ya Berbicara kan seperti itu Kok bisa ya zaman sekarang Masih ada ya Kuntilanak sehatan Begini gitu kan Tapi memang Seumur hidup ini baru sekali Saya pernah nemuin juga Kejadian seperti ini Ada Dulu teman saya juga Gitu loh Cuma memang dia bilang Wah Malah dibayar daun lah Ini lah gitu kan Lah Saya kaya ketemu lagi Yang zaman sekarang Masih ada seperti ini bang Tapi memang namanya Ya kita kembali ke Yang di atas Seperti apa Mungkin punya jalan lain Nah gitu kan Nah udah gitu kan Saya pegang Udah nih pegang Simpan aja daunnya Namanya suatu pemberian Mungkin ada amanah Yang harus disampaikan Kita gak tau nanti kan Gitu loh Entah dia mau nyampaikan apa Berada cara apa Nah Gus Owan saat itu Ikut diara juga Udah Pas hari Sabtu pagi Jam 10 Pada kumpul kan Baru pada dateng lah Abis pada rumah masing-masing Bang gimana nih Yaudah lagi Najah Terhadap si Endang Abah Si Haji Bila Gus gimana Gus Udah yuk Kita terus Abis jura aja Gimana man Kita ke makamnya Yaudah yuk Gitu Sorry aku potong Saat itu ditongkrongan Pas awalnya Ngetahuin mas Firman Atau langsung percaya Gimana gitu Kalau saya Yang lain nih Yang lain Yang sempet Bingung Bingung kok bisa dapet Kayak gini gitu loh Bercanda kali dia gini Mas yang lain diikin kan Hari Jumat Pagi itu kan Pada dateng Anak Jam 7 Jam 8 Udah dateng Wih artis dadakan Masuk tipiwan Saya gituin kan Karena Ada beritanya Saya jujur Bang Baru pertama ngeliat itu Di Youtube Sama di TikTok Pas kaget Pagi Kok di tipiwan ada Nah jadi bingung kita Wah artis dadakan Saya gini ketawa Bener bang Bener 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 Gitu kan Udah Ya saatnya kita akhirnya 6 motor Kita berangkat Sebelumnya memang Gak pernah kesitu ya Belum Gak pernah Saya tinggal di Pewarung Panjang Dari 2019 Tapi saya belum pernah Namanya kemakam Makam keramat disitu Makanya ini aja Baru kemarin Yaudah yuk kita kesana Membuktikan gitu loh Satu biar dia juga lega Kita juga Eh disanapun juga Gak ada yang kenal namanya Mbak Askar Adanya kita malah Dibagi dua Yang satu ke Ada makam keramat sana ya Bang Namanya Seh Abdul Wafa Malah ketemu Kuncen disitu akhirnya Baru diceritakan Sama dia Ternyata kita Kaling-kalingan Pada kompulsi itu Disejelasin sama Kuncennya Kita balik lah Sama kuncennya Diajak ke Rumah yang biru itu Jadi mimpi saya itu Nah akhirnya dijelaskan Dibuka gerbangnya Ada tutupnya Oh ini namanya Ini Saya bilang Sakar ini Askar siapa Kan kita jadi Pertanya-tanya lagi Tapi dimimpin dia Ini bang Bulannya ini Tahunnya tahun 90 Dan nunjuknya itu Yang kagetnya Itu Barisan ke itu Ya Bingung lah Kita semua Kenyatanya Ternyata udah Pas Apa yang dimimpin Cerita ke saya Yaudah Sampai detiknya Daunnya udah Pegang aja Saya bilang gitu Seperti itu bang Sebenernya Jadi gimana nih guys Setuju kan nih Kalau misalnya Nanti kita Buat konten Bareng-bareng Misalnya sama Cucunya dari Abah Askar juga mau ya Yang tadi DM Makanya langsung aja 10 ribu komen di bawah Nih makasih bang ya Udah dateng Tapi katanya Sampai hari ini Masih suka dimimpin Ya Sampai Dateng ke Studio ini pun Sama tadi Dari jalanan Dia sudah mulai Saya juga pun Bawa motor Takut-takutan bang Karena sudah Sudah berat motor tadi Biasanya kan Ya badan Gak terlalu Gede lah Kan gitu kan Nah kejadian tadipun Kita barusan Tadi mau sholat asar Dia juga dikagetin juga Di dalam Pas memasuk Mau wudhu Sama Aki askar itu Ada apa Makanya Iya Makanya Makanya Kalau Misalnya nanti nih Saya Ajak Rukiah Ke Ustadz Faizhar Mau gak tuh Boleh Boleh ya Boleh Oke 10.000 komen lagi Jadi di bawah Jadi 20.000 komen Siap Oke Thank you banyak ya Semoga Sukses selalu Dan kisah ini Bisa bawa Nilai-nilai baik lah ya Yang buruknya dibuang-buang Amin Gue Fajar Ditya RJ5 undur diri Ciao Amin Amin Terima kasih telah menonton